Kita mulai informasi pertama pemirsa ratusan pekerja PT. Radu Garut Plastik Indonesia, RPI, menggelar aksi ujuk rasa di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, Kabisiang. Aksi dilakukan untuk mendesak pemerintah turut tangan membantu pekerja yang diputus kerja sepihak pasca bangkrutnya perusahaan tersebut. Aksi ujuk rasa yang digelar oleh sekitar 500 pekerja PT. Radu Garut Plastik Indonesia diawali dengan aksi Long March dari Jalan Ahmad Yadi menuju kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang. Dengan membawa spaduk dan poster, para pekerja mendesak agar pemerintah Kota Semarang membantu para buruh untuk mendapatkan haknya. Salah seorang buruh, Supri Hadayani, mengaku dirinya bersama ratusan pekerja di PHK sepihak pada akhir bulan Juni tanpa alasan apapun. Bahkan dirinya yang sudah bekerja selama 28 tahun di PHK sepihak dan tidak mendapat pesakon. Dari 30 Juni, 30 Juni ini kemarin ini berarti, alasannya kenapa? Tidak tahu, tahu-tahu tiba-tiba di bahagia itu saja. Sudah berapa lama kerja ini? Sudah 28 tahun. 28 tahun? Berarti tidak dikasih pesangan? Ya, belum. Dan ini kapan, Bu? Belum tahu. Sementara itu, Koordinator Aksi Aulia Hakia mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai buntut dari beberapa kasus PHK di Kota Semarang yang terjadi dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kaum buruh menunding, pemerintah justru berpihak kepada pengusaha dan lebih mengkiring ke pesangkot tanpa memperjuangkan hak pekerja. Selain itu, buruh menyatakan, proses penyelesaian PHK melalui jelur mediator dan pengadilan hubungan industrial atau PHI pun bakjebakan yang semakin menjerumuskan nasib pekerja. Banyak pengusaha yang mengingkari janji dan tidak memberikan hak para pekerja. Hari ini kami yang tergabung dalam persatuan buruh Jawa Tengah menyuarakan aspirasi bersama di Dinas Tengah Kerja Kota Semarang. Yang pertama, kami sebenarnya ingin negara kembali hadir di tengah-tengah permasalahan hidup Kota Semarang. Saat ini marak-maraknya yang kami sebut PHK efisiensi. Yang sudah berjalan 1-2 tahun. Yang terakhir kemarin di RBI, semuanya efisiensi. Sebanyak 500 buruh PT Radu Garut Plastik Indonesia Kota Semarang di PHK sepihak dan tanpa pesangkot. Melalui mediasi dengan disenakar perwakilan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan, buruh berharap hak mereka dapat dipenuhi oleh pengusaha.